Bismillahirrahmanirrahim Ustaz Yusuf Mansur sebagai pribadi dan sebagai Direktur PT INEX Yang kami wakili di sini adalah Ustaz Yusuf Mansur sebagai pribadi Bukan sebagai Direktur PT INEX Kami tidak tahu apakah Ustaz Yusuf Mansur Direktur PT INEX atau bukan Yang jelas yang kami wakili dalam surat puasa kami adalah Ustaz Yusuf Mansur sebagai pribadi Kemudian yang ketiga ada Bapak Jodi, Komisaris dari PT INEX Jadi ini teman-teman ya, saya hanya menjelaskan proses persidangan hari ini Saya tidak akan bicara materi gugatan karena materi gugatan adalah wilayah penggugat Ini masih sidang pertama, hal-hal detail mengenai materi gugatan itu silahkan tanyakan kepada penggugat Hari ini, tadi seperti teman-teman sudah lihat semua Ternyata Majelis 1 masih meminta pihak penggugat untuk mencempurnakan gugatannya Mengenai alamat tergugat 1 dan menunggu panggilan terhadap tergugat 3 Dikasih waktu seminggu sama Majelis untuk mengkoreksi itu Sehingga sidang ini ditunda Jadi setelah sidang ini, nanti mungkin setelah itu sudah dibenarkan Agenda sajunya adalah mediasi Jadi masih akan sangat panjang Dan ini masih akan sangat, ini hari ini masih sangat di awal Jadi, apa namanya, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya Teman-teman ya harap sabar Saya tidak akan membuat statement apapun mengenai materi gugatan hari ini Karena tadi prosesnya masih sangat panjang Nanti masih ada mediasi Masih ada jawab-menjawab Pembuktian dan segala macam Mungkin pada saat nanti kami akan memberikan statement mengenai materi gugatan Tapi tidak saat ini Jadi itu harapan Tadi pesan Ustadz Yusuf Mansur Beliau seperti yang sebelum-sebelumnya Selalu kooperatif menghadapi proses hukum Teman-teman mungkin sudah Sudah beliau melihat sosmed Beliau sudah banyak bicara tentang Hal-hal yang sudah dialami beliau Dan beliau selalu kooperatif menghadapi proses hukum Selalu kooperatif menghadapi proses hukum Teman-teman mungkin sudah Sudah beliau melihat sosmed Beliau sudah banyak bicara tentang tentang hal-hal yang sudah dialami beliau, dan beliau selalu komporatif menghadapi proses hukum. Kemudian yang kedua, beliau minta didoakan agar semuanya bisa berjalan lancar dan semuanya diberikan yang terbaik. Saya rasa itu aja ya teman-teman. Ini kenapa kena terpaya? Gini, gini teman-teman. Kutat Yusuf Zumasu sudah menguasakan kepada pengacara. Jadi pada prinsipnya, apa namanya, prinsipal tergugat tidak perlu hadir jika sudah menguasakan ke pengacara. Jadi seperti tadi disampaikan Majelis Hakim juga kan, ada prinsipal pengugat yang hadir, kemudian sudah disampaikan bahwa ternyata sudah dikeluarkan ke pengacara, prinsipal pengugat silahkan boleh meninggalkan ruang singgah. Jadi kan lihat sendiri tadi proses itu tadi. Jadi pada prinsipnya, kalau misalnya sudah diwakili oleh kuasa hukum, prinsipal tergugat tidak perlu hadir. Itu ya teman-teman ya. Agenda berikutnya nanti ditunggu seminggu tadi kan saya sampaikan udah. Tunggu seminggu, kasih kesempatan kepada pengugat untuk memperbaiki gugatan. Memperbaiki alamat, maaf, bukan memperbaiki gugatan ya. Memperbaiki alamat tergugat satu dan tergugat tiga kalau nggak salah. Kalau tergugat dua sudah benar? Tergugat dua, ya sepantur alamat sudah benar. Tergugat dua alamat sudah benar. Kami sebagai pribadi kan sudah sampai panggilannya. Mbak, kemarin ada korban juga yang utakannya. Katanya korban dari Ustadz juga begitu tanggapannya. Saya tidak tahu. Saya tidak menyampaikan hal yang saya tidak tahu. Karena itu tidak bisa disampaikan ke saya. Yang saya sampaikan di sini adalah keterkaitan Ustadz Yusmakluf dalam perkara nomor 1340. Sebagai tergugat dua secara pribadi. Itu perkaranya apa? Perkaranya adalah perkara wanprestasi. Ya. Tadi saya sampaikan ya. Untuk detailnya. Wanprestasi soal apa. Detailnya silahkan tanyakan ke penggugat. Ya. Karena apa? Ini masih di awal sekali. Itu dan itu wilayah dalil penggugat. Bukan kami yang mengalirkan. Nanti pada saat kami sudah ada waktu untuk menjawab. Untuk menyatakan. Sepsi nanti akan kami sampaikan. Jadi hari ini hanya administrasi soal alamat itu belum sampai ke pembakian. Betul. Masih panjang untuk ke proses perkara kata. Setelah ini nantipun dibenarkan masih ada proses mediasi yang akan waktuan waktu. Kalau berjalan ya waktu itu maksimal 40 hari. Mediasi ini sendiri akan kehadiran. Hari ini hanya pemeriksaan berkas perkara dulu ya. Untuk menyangkut administrasi. Apa namanya? Pembelian dan segala macam. Tadi majelis meminta kepada... Tadi majelis meminta kepada... Terima kasih.